Pemirsa PT. Medco Energi Internasional TBK akan mengembangkan pilot proyek impor listrik dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Aksi korporasi akan diselesaikan melalui konsorsium antara Medco Power dengan Pacific Light Power LPT-LTD dan perusahaan investasi Salim Group, yakni Gallant Venture. CEO Medco Energi, Roberto Lorato, mengatakan perseroan telah mengantongi izin menggunakan PLTS dari Indonesia ke Singapura di Pulau Bulan Provinsi Kepulauan Riau untuk prinsip impor listrik dari Energy Market Authority dari Singapura. Proyek direncanakan memiliki kapasitas 670 MW peak atau mampu menyediakan listrik dengan kapasitas setara 100 MW non-intermittent ke Singapura. Sebagai salah satu produsen listrik independen terbesar di Indonesia, dengan komitmen energi bersih dan terbarukan, Medco Energi menyambut baik kerjasama dengan PLP dan Salim Group dalam mengembangkan proyek PLTS Pulau Bulan. PLTS sejalan dengan komitmen Medco Energi terkait perubahan iklim dan rencana pengembangan portfolio energi terbarukan. Medco Power mempunyai pengalaman dalam mengembangkan proyek pembangkit EBT seperti PLTP Sarula, PLTP Ijen, dan PLTS Sumbawa untuk mendukung operasi tambah. Oxford Business Group OBG melalui kemitraan bersama dengan PT Medco Energi Internasional TBK meluncurkan ESG Intelligence Report terbaru berjudul ESG and the Energy Transition. Inisiatif itu membahas berbagai kemajuan dan tantangan Indonesia dalam upaya untuk bertransisi menuju energi terbarukan yang sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan. Indonesia semakin berperan penting dalam pengembangan ekosistem ESG baik secara regional maupun global. Beberapa perusahaan dalam negeri pun mulai meningkatkan kinerjanya agar mampu mengikuti standar internasional dalam hal penerapan aspek ESG. Terima kasih telah menonton! Hingga akhir semester pertama 2021, Medco Energi membukukan EBITDA sebesar 318 juta dolar meningkat 15 persen secara tahunan. Pertumbuhan sebagian besar ditopang oleh pulihnya harga komoditas seperti harga minyak. Masih pada periode yang sama, laba bersih yang diperoleh Medco sebanyak 46,5 juta dolar yang dikontribusi dari ketiga segmen bisnis. Sektor minyak dan gas sebesar 88 juta, ketenaga listrikan sebesar 22 juta, dan aman mineral nusang Tenggara sebesar 33 juta dolar. Hingga akhir tahun 2021, perseroan memprediksikan adanya peningkatan belanja modal pada semester 2, namun masih akan sesuai dengan pedoman belanja modal pada tahun 2021 sebesar 28 juta dolar. Pemirsa, sesaat lagi kita akan membahas prospek bisnis dan saham Medco Energi Internasional. Core Protection, segera kembali. Core Protection, segera kembali.